Oke, silent teman-teman. Oke, ya. Nanti bagaimana mungkin mengenai tindak lanjut dari laporan NM? Tindak lanjut dari laporan NM, jadi NM kemarin sudah mendatangi tempat atau apartemen yang didiami oleh LM. Kemudian tadi, baru saja jam 12.00, untuk NM sudah dapat menemui anaknya ya. Kemudian didampingi oleh kanit PPA, tentunya dari Pores Metro Jakarta Selatan. Artinya ada penjemputan ya? Itu tidak ada penjemputan, karena memang ini anak dari NM, berarti masih di bawah asuhan oleh NM. Nah, menurut saya, menurut kita semua, kewajiban dari orang tua. Itu menurut saya. Prosedural dari kepolisian mungkin sendiri seperti apa? Kalau prosedur dari kepolisian, pasti kita memanggil. Tapi untuk NM, karena dia merasa orang tua, memang itu adalah asuhannya, anaknya, jadi dia menemui untuk LM. untuk membawa atau untuk memeriksakan diri dari LM ke rumah sakit. Tentunya untuk dipisuh. Hari ini juga berarti? Iya, betul. Ini hari ini juga. Setelah dijemput dari apartemen, berarti selanjutnya dibawa ke rumah sakit? Ini lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Baru setelah itu kepolis? Setelah itu baru kita minta keterangan di Pores Metro Jakarta Selatan. Dari pihak LM-nya atau NM-nya saja? Dari NM. NM kemudian juga LM. Dua-duanya berarti akan kesini? Iya, pasti kesini. Untuk kadel, kapan Munti mempunyai pemanggilan? Untuk yang dilaporkan, kita sudah jadwalkan pastinya. Tapi kita meminta dulu keterangan dari saksi-saksi yang ada. Dari yang melihat, kemudian juga dari yang korban. Berarti dari hasil rumah sakit nanti, itu akan dijadikan barang bukti juga atau seperti apa? Oh, pasti. Jadi untuk barang bukti, selain dari foto, kemudian juga WA yang ada, lanjut ini juga pisuk adalah alat bukti yang jelas. Untuk mungkin kalau semua yang dituduhkan kepada dua orang itu terbukti benar, hukuman atau pidana yang dilakukan oleh, yang didapatkan pada mungkin seperti apa? Iya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Pasti didalemi. Yang jelas pasal yang diterapkan, Undang-Undang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak-anak, lanjut Undang-Undang KUHP. Itu yang sudah diterapkan. Berarti dengan pasal berlapis tersebut? Berlapis, ya. Undi, ini kan tadi kan ada penyebutan dia. Itu langkah tepat untuk seorang itu? Ini adalah NM sebagai orang tua yang harus memang pengawasan ada di NM. Itu yang dilakukan oleh NM. Dan koordinasi sama Polres Selatan? Iya, jadi itu koordinasi dengan Selatan karena pendampingan. Memang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Semalam pun seperti itu? Itu pun juga semalam untuk NM. Iya, NM dengan kuasa hukum. Nanti boleh tahu malam jam berapa dan di mana lokasinya? Biar lebih jelas. Untuk tadi, ya, LM di apartemen. Apartemen yang didiami. Di daerah mana? Daerahnya saja. Daerahnya? Awasan? Jakarta Selatan. Ibu Toran? Ibu, tadi kan kita lihat di video bahwa LM sendiri berlantar-lantar gitu. Apakah pada saat di perusahaan nanti dia akan didampingi sama psikolog atau seperti apa mungkin? Iya, pasti. Jadi dari pendampingan itu kalau di bawah umur itu orang tua. Kemudian kuasa hukum, psikolog, itu jelas. U, PT, 3A. Itu jelas. Itu harus ada di situ. Jadi kita harus benar-benar safety di sini. Karena memang di bawah umur. Berarti bukan alasan karena LM rota-rota tapi memang udah prosedurnya ada pendampingan dari situ? Harus ada pendampingan. Harus ada pendampingan. Karena di bawah umur. Oke. Di sini seperti apa? Ya, untuk sementara nanti kita update. Setelah nyampe ke Pores Metro Jakarta Selatan nanti kita update kembali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati